Kapal tongkang pengangkut batubara untuk PLTU terdampar di pesisir Cipatuguran, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Kamis 22 Desember 2022 Ada dua lokasi terdamparnya kapal tongkang ini, pertama di Kampung Baru RT5 RW20 dan titik kedua di Kampung Rawak Kalong RT1 RW32. Dari pantauan sukabumiupdate.com, ada empat tongkang yang terdampar dihantam ombak. Warga Kampung Baru RT5 RW20 daset mengaku khawatir dengan kejadian ini karena bisa berdampak dengan ketinggian air laut. Oleh karena itu, daset berharap kepada pihak PLTU selaku pemilik tongkang untuk menariknya lagi ke laut. Hal senada juga disampaikan pemilik kafe Andira, Jake yang berumur 36 tahun. Dia menyatakan kejadian kapal tongkang karam dekat kafenya sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Ia khawatir kapal tongkang yang terdampar bisa semakin mendekati pemukiman di pantai apabila tak secepatnya dievakuasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!